selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini Kotura akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan metode pembayaran di pembayaran melalui itemku guys misalnya kalian mau beli Bang disini aku mau beli Robux tapi kok metode pembayarannya nggak muncul Bang ini gimana Bang nah jika tidak muncul metode pembayarannya itu tandanya akun kalian itu belum diverifikasi nomor HPnya atau belum terverifikasi nomor HPnya nah jadi kalian harus memverifikasi nomor HP kalian dulu untuk memunculkan metode pembayaran di itemku guys caranya gimana caranya kalian bisa ikuti kotutorial pertama-tama kalian buka itemku dulu kalian bisa klik link yang ada di deskripsi kalian buka setelah itu kalian masuk ke dalam itemku Nah setelah itu kalian ke menu utama menu utama itu kalian tinggal back-back-back nah ini adalah menu utama itemku guys Nah untuk memverifikasi atau menambahkan nomor HP di itemku atau di akun itemku kalian ketuk di bagian pojok kanan bawah ini ada logo orang ini kalian ketuk yang tulisannya akun nah setelah itu kalian ketuk di bagian pojok kanan atas ada gambarnya gear kalian ketuk jika sudah di bagian data diri ini ada warnanya merah ini kalian ketuk setelah itu kalian tinggal isikan data diri kalian disini guys dari mulai nomor HP jenis kelamin dan tanggal lahir disini kotutorial mau isi dari mulai bawah dulu ya tanggal lahir kalian tinggal ketuk setelah itu kalian masukkan tanggal lahir kalian tahun lahirnya kalian bisa ketuk di bagian sini tahun lahirnya disini kotutorial tahun lahir 2000 dan kalian pilih bulannya guys bulan apa bulan Januari nah kayak gitu guys dan setelah itu kalian pilih tanggal tanggal 12 seperti tadi kalian pilih dan udah deh disini tanggal lahirnya 12 Januari tahun 2000 setelah itu jenis kelaminnya kotutorial isikan dan perempuan karena ini adiknya kotutorial ceritanya nah jika sudah kalian lanjut di bagian nomor HP nah di bagian nomor HP ini kalian isikan enggak usah 085 itu enggak usah guys kosongnya atau nolnya itu kalian hapus jadi langsung aja 085 sebagai contoh 085 7 blablabla kayak gitu guys jadi nolnya kalian hapus karena plus 62 itu adalah kode yang mengisyaratkan itu tanda 0 guys di bagian depan angka 8 nah jika sudah kalian ketuk di bagian area kosong terserah dan setelah itu kalian pilih simpan guys nah nanti akan muncul seperti ini pastikan data kamu benar kalian langsung pilih lanjutkan nah di bagian nomor HP di sisi kanannya akan ada tulisannya verifikasi warna biru ini kalian ketuk guys untuk verifikasi nomor HP yang udah kalian masukkan tadi nah nanti akan muncul seperti ini yuk verifikasi nomor kamu kode verifikasi dikirim melalui bentuk miss call jadi enggak perlu diangkat nah nanti pihak hitam ku akan menelpon kalian miss call doang guys enggak sampai ngangkat teleponnya nah setelah itu kalian masukkan 4 dikit atau 4 nomor terakhir pada panggilan masuk tersebut nah 4 nomor terakhir ya atau 4 dikit terakhir ya oke periksa riwayat telepon kamu kita pilih mengerti setelah itu kita pilih miss call saya sekarang nah setelah itu kita tinggal tunggu pihak hitam ku nelpon kita guys nah ini kalian bisa lihat di bagian sini ada nomor masuk ada telepon kita masuk kita tinggal masukkan empat kode terakhir dari belakang guys nah ini kodenya 02 03 kita langsung aja masukkan kita bisa angkat bisa enggak sih kalau kotoran bakalan angkat nanti bakalan ada tulisannya panggilan berakhir oke setelah itu kita masukkan kodenya tadi 02 03 Bang aku nggak tahu kodenya tadi udah keburu hilang nah semisalnya udah keburu hilang kalian bisa cek di bagian riwayat panggilan di bagian sini nah yaitu ini guys di sini kotoran dapat kode 02 03 kalian tinggal masukkan aja kodenya disini 02 03 nah jika sudah nanti di bagian nomor HP atau nomor handphone kalian ada centang tanda centang seperti ini yang tandanya nomor HP kalian sudah terverifikasi nah udah deh kita langsung lanjut aja kembali di bagian awal atau menu pertama itemku setelah setelah itu kalian tinggal lanjutin belanja disini kotoran mau belanja robux ya guys ya Nah jangan lupa gunain link yang ada di deskripsi ya Nah biasanya kalau kalian menggunakan link ada di deskripsi akan ada diskon-diskon dari itemku jika kalian menggunakan link itu disini kotoran bakalan top up robux pakai game kart Nah setelah itu akan muncul seperti ini Bang itu masih belum muncul metode pembayarannya nggak bisa diubah nah cara ganti metode pembayarannya kalian ketuk di bagian total pembayaran ini kalian pilih bayar setelah itu kalian pilih ubah pembayaran dan Tara disini nanti akan muncul metode pembayaran yang lainnya selain pakai dompet atau dana di dompetku disini ada via dana OVO shopeepay gopay dan lain-lain kalian tinggal pilih metode pembayaran mana yang kalian ingin pakai atau gunakan dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial bagaimana cara memunculkan metode pembayaran di itemku guys jangan lupa klik tombol like subscribe jika kalian terbantu see you next video kalian bisa komentar di bawah jika masih bingung bye bye